Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin Pak Ketua, Pak Ketua Klak, dan teman-teman semuanya. Sedikit, sedikit aja ini ulasan. Ini kesimpulan dari, sebenarnya kesimpulan dari pahasan terkait yang pahasan share di grup. Cuma saya ringkas lagi sedikit intinya. Di sini, untuk keanggotaan PMIK DKI ataupun DPD lainnya, itu berubah. Dalam arti berubah bukan melalui rekening DPD lagi, tetapi melalui rekening virtual account. Nah, ini sedikit ya. Nah, ini perubahannya pertama, perubahan pola verifikasi keanggotaan CPD online. Itu pertama. Yang tadi awalnya, yang tadi awalnya itu DVD verifikasi, sekarang DPD nggak verifikasi nih. verifikasi dari DPP Pusat Langsung. Itu menunggu dari virtual accountnya terbayar. Jadi, yang sekarang mendaftar CPD online atau SKP online di CPD online Polomiki, itu mereka akan pasti akan dikirimkan langsung virtual accountnya. Sama seperti pembayaran-pembayaran kayak Sopipay ataupun virtual billing yang di KTKI. Jadi, nanti akan keluar langsung iurannya per tahun. Terus yang kedua, di sini perubahan iuran keanggotaan yang tadinya 3 tahun jadi per tahun. Tadinya kan kalau misalkan anggota baru itu Rp330.000. Sekarang menjadi Rp130.000 untuk awal. Tetapi nanti akan diganti malah. Akan diubah lagi menjadi Rp110.000 per tahun. Terus yang ketiga, pembayaran iuran keanggotaan sudah tidak melalui DPD nih, yang tadi saya bilang. Tetapi melalui CPD online di menu iuran keanggotaan. Gitu. Nah, terus yang keempat, nah sekarang PMIK nanti bisa melihat nih tagian dan reward pembayaran sebelum-sebelumnya. Kalau tadinya hilang ataupun nggak tahu kemana kartunya dan lupa sampai tahun kapan, itu sekarang bisa kelihatan di CPD online. Jadi, mereka bisa melihat nih. Sebenarnya sampai tahun kapan sih, gitu. Terus yang terakhir, kartu tanda anggota atau kartu anggota yang fisiknya nanti tidak akan ada lagi. Jadi, melalui CPD online atau elektronik. Nah, ini. Ini alur pendaftaran sebelum menggunakan virtual account. Yang tadinya teman-teman coba hanya registrasi, terus mendapatkan user ID. Ini user ID dari DPD langsung di verifikasi. Lalu dapat user melalui email. Sekarang nggak kayak gini. Tadinya tiga tahap, sekarang menjadi lima tahap nih. Lima tahap. Jadi, teman-teman yang baru mendapatkan CPD online, nanti akan mendapatkan tagian pembayaran. Tagian pembayaran ini bisa nanti melalui empat bank, atau bisa pun bank manapun, nanti pakai virtual account, nanti teman-teman tinggal bayar. Dan ada, jadi ada waktunya juga, tujuh hari kalau nggak salah. Dari sini, nanti setelah anggota itu atau calon anggota itu membayar, calon anggota itu akan melakukan, akan, jadi admin cabang itu akan melakukan verifikasi nih. Admin cabang ini ada DPD. Hanya verifikasi datanya saja. Tapi belum langsung keluar user dan passwordnya. Kalau dulu kan kita approve, langsung kita keluar user dan passwordnya. Makanya cepat tuh, satu hari, dua hari pun kelar. Dan akan keluar user dan password. Sekarang tidak seperti itu. Jadi, user itu akan keluar setelah mereka membayar tagian. Tagian awal, yang bawah ini. Dan nomor tiga ini. Dua dan tiga. Jadi, setelah bayar, nanti admin cabang ataupun DPD akan memverifikasi. Memverifikasi hanya datanya saja. Iya, data awal, identitasnya saja. Nah, setelah di-approve sama DPD, dan akan dilihat kembali oleh DPP Pusat. Jadi, semuanya setelah selesai, baru DPP Pusat akan meng-approve. Barulah akan keluar user dan passwordnya. Jadi, awalnya tadi tiga. Tiga seperti ini. Pada virtual account, sekarang akan ada virtual account nih. Sudah berjalan. Makanya banyak yang bertanya mungkin ke sekretariat, atau ke Mayuli, ataupun ke pengurus lainnya. Kok saya belum dapat user sama password ya? Padahal udah sekian hari misalkan. Nah, itu mohon diberitahu saja, atau dikabari saja, bahwa di DPD sendiri sedang ada progres terkait komparasi dari data CPD dengan data keanggotaan yang sudah bayar. Jadi, jangan takut KTA, KTA yang masih aktif sampai tahun 2021, 2022, dan 2023, dan seterusnya, itu akan kami fasilitasi untuk agar masuk ke dalam sistem CPD. Jadi, nantinya PMIK-PMIK itu sudah bayar dan sudah punya fisik kartu anggotanya, itu akan ada histori pembayaran juga di CPD online. Jadi, tidak perlu membayar lagi. Makanya, untuk yang sudah mendaftar CPD dan belum mendapatkan user dan password, mohon bersabar, mohon memberitahu saja ke teman-teman lainnya, kalau sedang ada pendataan. Itu dari DPD sempat. Nah, lalu, untuk login boxnya juga sekarang berubah nih, seperti ini nih. Kalau dulu kan ada yang warna hijau yang gimana ya, sekarang kayak gini. Dan nanti, di sini ada tiga, ada lupa password, ini belum bisa digunakan. Jadi, ketika lupa password teman-teman PMIK, itu masih menghubungi dari pengurus DPD. Tapi nantinya sedang ada sistem perbaikan, jadi nantinya teman-teman PMIK tinggal klik password saja, bisa akan dikirim kembali, user dan ID-nya. Untuk sekarang masih dibantu oleh pengurus. Terus kedua, ini untuk virtual account. Nah, ini virtual account request ini bagi calon anggota yang belum mempunyai user dan password. Ketika kode billingnya itu berakhir. Kan kode billing itu hanya berlaku tujuh hari. Ketika tujuh hari itu selesai, dan anggota itu lupa akan pembangunannya, itu teman-teman harus mengklik virtual account request kembali nih, untuk calon anggota PMIK yang belum mendapatkan user dan belum membayar. Dan yang terakhir, yang paling bawah, itu adalah pendaftaran calon keanggotaan. Yang baru benar-benar pertama kali belum mendaftar. Karena di CP Downline ini ada primary key-nya adalah nomor NIK, makanya PMIK itu satu untuk selamanya. Jadi jangan sampai misalkan ada PMIK lupa nih, didaftar kembali. Pasti kalau untuk sekarang, itu mereka akan mendapatkan tagihan. Kalau dulu kan bebas ya. Dia mau berapa kali lupa, dia daftar ulang lagi, belum mendapatkan tagihan nih. Kalau untuk sekarang, per tanggal 13 kemarin, itu ketika dia lupa, terus dia klik daftar baru lagi, dia akan mendapatkan tagihan. Sebesar Rp130.000. Nah, seperti itu. Nah, ini basic datanya bersama. Ya, ini basic datanya sama aja. Registrasinya sama. Paling yang beda nanti di sini. Kalau teman-teman yang sudah pernah regis, ini hampir sama. Alamat tinggal, keanggotaan sama. Ini sama masih. Nah, ini yang berbeda di sini. Jadi, untuk keanggotaan baru, teranggota baru, dia akan atau harus memilih metode pembayaran melalui bank mana. Nah, kalau dulu kan nggak ada nih, metode pembayaran nih, karena tidak ada tagihan. Untuk sekarang, per tanggal 13 kemarin, teman-teman yang daftar, atau calon, calon anggota PMIKA, untuk CPD Online, itu dikenakan tagihan. Dan metode pembayarannya, silakan dipilih. Tergantung, teman-teman mempunyai bank mana. Art bank ini, Artagraha, Mandiri, Beni, dan CPD. Setelah ini, nah, setelah ini teman-teman akan mendapatkan ini nih. Nah, kalau dulu, per tanggal 13, itu belum ada ini, tapi kalau teman-teman yang sudah punya KTA, tapi dapat kode billing ini gimana? Kadang-kadang tanya kayak gitu. Jadi, bagi teman-teman yang sudah punya KTA, dan baru mendaftar per hari, setelah tanggal 13, pasti akan dikirimkan kode billing. Seperti ini. Itu mohon di pending dulu. Jangan dibayar. Kalau mau dibayar, mau nunggu aja. Itu berarti, uang itu sudah masuk ke DPP. Tapi, alangkah baiknya, bagi teman-teman yang sudah punya KTA, mohon di pending pembayarannya. Sampai DPD itu mengirim, data-data yang sudah membayar keanggotaan. Tapi, bagi yang belum, mohon segera dibayarkan, karena di sini ada jatuh temponya. Kenapa saya? Terus, nah ini, kemarin mungkin ada sedikit ini. Jadi, intinya, pembayaran itu nanti ada dua. Ada untuk pembayaran untuk calon anggota, ada pembayaran untuk anggota. ini harganya berbeda. Kalau calon anggota, untuk sekarang, itu Rp130.000. Untuk anggota, itu Rp100.000. atau Rp105.000 gitu, kalau salah. Jadi, ada dua nih. Dan ini, sedikit skemanya aja, untuk, apa namanya, pembagian, dari, yuran anggota itu. ya. Nah, ini, yang tadi saya bilang. Kalau misalkan, pada saat awal, misalkan, hanya tiga step, untuk mendapatkan user ID, sekarang, lima step. Nah, untuk di verifikasi user, CPD online, kita harus melihat ini dulu nih, sekarang nih. Nih, nih yang hijau ini. Nih, kayak Dita ini, dia sudah bayar. Makanya berwarna hijau. Kayak yang Nasman, ini belum nih. Nih, kayak Mas Akiki nih, belum nih. Mas Akiki belum bayar nih. Nih, disini. Tapi, kalau Mas Akiki sudah, ataupun sudah mempunyai KTA, itu mohon dipending dulu bayarnya. Karena DPD sedang mendata. Ya. Semacam itu. Jadi, verifikasi user CPD online, sekarang, DPD hanya memverifikasi data identitasnya saja. Untuk yang mengeluarkan user dan password adalah, DPP pusat. Nah, itu untuk sekilas untuk verifikasi. Nah, ini untuk verifikasi ataupun user ID-nya, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Ini juga sudah tahu. Jadi, ketika ini mendapatkan user, tinggal masukkan sini. Nah, Nah, untuk, tadi untuk pembayaran, untuk pencana anggota, bagi yang sudah punya, bagaimana sih untuk perpanjangan KTA-nya? Kalau di Mayuli kan dulu kan, membayar via form online lagi, di web DPD. Kalau sekarang, begini Mayuli, punggungan. Jadi, teman-teman semuanya, pembayaran iuran anggota, perpanjangan, sekarang seperti ini. Jadi, nanti, di CPD online, ada menu paling bawah, namanya pembayaran iuran. Nah, pembayaran iuran ini, nanti teman-teman tinggal klik di sini nih. Jadi, iuran tahun kapan? Gitu. Banknya bank apa? Dan tinggal klik virtual account-nya. Nanti akan muncul seperti ini nih di bawah. Nah, ini virtual account teman-teman, ya akan harus dibayar. Nah, ini jumlahnya harus dibayar nih, 100 ribu. Nah, ini periode pembayaran tahun 2020. Begitu. Nah, ini sedikit yang sudah, yang sudah ada, yang baru saya create tadi, ini sama Mbak Dita. Jadi, Mbak Dita itu sudah membayar dari 14 Juli kemarin. Jadi, sudah ada, karena dia pendaftar baru, makanya 130. Dan perlu diingat teman-teman, kalau dulu KTA itu habis masa berlakunya per bulan lahir, kalau sekarang, itu hitungannya dari Januar, sampai Desember. Jadi, cut off-nya Desember. Jadi, nanti ketika Januar 2021, nah itu, ada tagihan lagi. Jadi, teman-teman harus membayar lagi. Kalau dulu, itu pembayarannya per bulan, misalkan bulan April, bukan April lagi bayarnya gitu kan ya. Tapi sekarang tidak, bisa meratakan sampai Desember. Jadi, nanti, yang mungkin, yang sudah membayar sampai tahun 2021, tadinya bulan April, itu pasti akan disamaratakan sampai Desember. Nanti, tagihan lagi 2022. Seperti itu. Ini untuk... Injintanya boleh nggak? Hah? Injintanya, Pak Yoga. Ya, hadir, Pak. Kalau, ini berarti, pembayarannya itu, si anggota itu yang mengajukan ya? Betul, betul. Bukannya otomatis, bukannya otomatis ketika dia login, dia bisa tahu, berapa tahun yang dia belum bayar. Nggak, belum begitu ya? Belum, makanya, ntar cut off-nya, Pak Iwan, ini cut off-nya 2020 nih. Cut off-nya. Jadi, mulai 2020. Jadi, ketika iuran-iuran anggota yang... itu kita nggak ada datanya, Pak. Jadi, nanti, kemungkinan besar sih 2020, Pak. Jadi, ini kan DPD itu sedang diminta oleh DPP terkait data-data anggota yang sudah bayar. Nanti akan dimasukkan ke dalam sistem CPD. Nah, itu kemungkinan besar cut off-nya 2020, Pak. Gitu. Jadi, yang belum punya akun CPD... Maksudnya cut off-nya... Jadi, yang misalkan dia nunggu... Ada tuh, temen yang tanya, dia sama sekali nggak pernah ngurus KTA dan nggak pernah tahu apa itu SKP, tapi sekarang dia mau aktif. Berarti dia mulai bayarnya per 2020 aja gitu. Betul, karena dia kan belum ada akun CPD, Pak. Maka ketika dia mendaftar baru akun CPD, nah, ketika daftar itu akan terkirim kode billing. Nah, itu kode billing itu, kode billing yang tahun 2020 aja, Pak. Jadi, pemutihan ya, pemutihan ya. Ya, betul. Kalau misalkan yang dibawa tahun 2020, kalau nggak salah pernah, Bu Weli apa, Bu Ulan gitu, dari DPD mana, itu jatuhnya per internal DPD masing-masing. Jadi, misalkan punya utang di 2019, punya utang di 2018. jadi masih melalui sekretariat. Manual. Ya. Itu. Terus, nah ini, ini untuk surat rekomendasinya, yang akan keluar nanti di CPD Onan seperti ini. dan nanti intinya di KTKI, kalau nggak ada surat rekomendasi dari CPD yang sudah terintegrasi sekarang, itu tidak akan bisa melanjutkan proses perpanjangan STR. jadi intinya sih, CPD ini penting nih, untuk perpanjangan STR. Gitu. Jadi, jadi ketika teman-teman nanti nggak punya CPD, nggak bisa perpanjang STR, gitu sih intinya. nah ini, nah ini sedikit untuk KTA elektroniknya nih, Mang Yuli, dan teman-teman lainnya nih. Jadi, di sini, kartu elektronik ini nanti akan ada nih, di CPD Online, bentuknya seperti ini. Gitu. Bukan fisik lagi. Gak perlu cetak lagi ya? Seperti itu. Gak perlu kayaknya, Koy. Cuman ini, saya gak tahu nih, barcode ini berguna untuk apa nanti ya? Bentar, coba. Dan nanti berlaku di sini nih, kemungkinan besar mengikuti dari virtual account yang, atau pembayaran teman-teman nih. Yang di sini nih. Gitu. Jadi, kalau dulu kan, kalau kartu anggota itu, tidak ada ya, cabang mana, cabang mana, gitu ya. Udah, mending KTA aja. Terus hanya, paling melihat dari, nomor dari, anggota itu sendiri, misalkan 01 DKI. Kalau sekarang nanti ada nih. Jadi cabang Jakarta Pusat. Cabang Jakarta mana, gitu ya. Ya, mungkin Iba, jadi apa aja ya? cabang itu baca dari apanya, berarti ya? Dari CPD itu. Dari CPD, Pak. Dari pendaftaran awal. Dia di awal itu kan, dia kan, pilihan, bukan, otomatis. Pilihan, Pak. Kalau kita di DKI sesuai tempat kerja. Ah, Pak, di sini, Pak. Tapi kan kita gak punya CPD, apa, gak punya DPC, jadi, sebenarnya, gak begitu berpengaruh, kalau untuk DKI. Tapi kalau untuk daerah lain, itu sangat berpengaruh. Nanti keberbagian. Dan itu jangan sampai salah. Ya, ini nih. Nah, banyak yang teman-teman juga, PMIK, Pak Ketua, Kuntun, dan teman-teman yang lain, ketika dia pindah tempat kerja, itu teman-teman itu juga belum aware, dalam arti belum mengupdate juga nih, tempat kerjanya. Yang tadinya misalkan di rumah sakit A, jadi rumah sakit B. Nah, itu masih di rumah sakit yang lama. Jadi, ketika nanti mungkin dari tim organisasi, mau memanfaatkan data dari CPD online, itu gak benar-benar, valid. Gitu aja sih, Pak Ketua. Oke, ini bisa jadi, apa, terdepannya ya, untuk kopi ini. Mas Yuga mau nangin dong. Hadir, Mbak Atri. Kalau tadi kan, katanya kalau misalkan udah dapet virtual account, ini misalkan udah bayar kemarin, belum pakai IPM itu. Nah, nanti kan nunggu verifikasi dari adminnya DPP kan, di pending dulu kan tadi, itu kira-kira berapa lama ya untuk nunggunya, soalnya ada yang nanya juga ke aku. Tapi dia udah bayar, Mbak? Belum, belum bayar, belum bayar. Dia udah dapet virtual, apa namanya, billing-nya, kode billing-nya ya. 7 hari tadi. 7 hari kayaknya. Sama DPP-nya di verifikasinya 7 hari. Berlakunya, berlakunya. Berlakunya untuk ini, virtual account-nya. Jadi gini, Mbak Atri, jadi itu kan emang ada dua tahap. Ada dua tahap di sini kan ya. Ada dua tahap di sini kan ya. Jadi gini, sebenarnya, ini untuk DPC ini kan DPD ya, untuk di DKI ya. Nanti ini sebenarnya bisa di-proof nih. Untuk sekarang belum bisa. Kemarin saya sudah tanya ke pusat, ke Bang Sarkozy, Bang Sarkozy, terkait ini. Ini nanti, yang menjalankan atau verifik identitasnya, itu adalah DPD tetap. Tetap DPD. Nanti, untuk bayar, prosesnya adalah DPP. Setelah melihat, dia di IPAIMU. Setelah itu barulah keluar, approve dari DPP. Sudah-mudahan, di DPP-nya pun, setiap hari itu dilihat. Jadi setiap hari di-proof juga, ketika sudah bayar, dan di-proof dari kita. Jadi nanti ada dua langkah sih, tergantung dari, verifikasi dari DPD, dan verifikasi DPP pusat. Tapi kalau teman Mbak, kalau teman Mbak sudah bayar, japri aja, biar langsung di-follow up, untuk sekarang, karena masih peralihan sistem ya. ada lagi teman-teman mungkin, yang ingin tanyakan. Jadi teman-teman,